Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Afterdream. Jadi kemarin tuh pas gue lagi ngedit, gue nyadar sesuatu kalau gue salah paham tentang scene yang telpon itu. Ternyata tuh si karakter itu emang ngenalin diri kalau dia tuh Patricia. Tapi kalau karakter yang kita mainin itu nggak ngenalin diri kalau namanya Patricia. Jadi gue salah paham disitu, gue salah kasih info. Kayak waktu itu gue lagi ngaco aja tiba-tiba kebacanya jadi kayak, Hai I'm Patricia, bukannya Hai Patricia. Gitu kayaknya sih ya. Tapi gue tetap kepikiran kalau yang telpon itu memang perwakilan dari diri dia gitu sih. Kita udah tau nama kita sendiri belum sih? Kalau belum tau sih berarti gue tanpa sengaja menebak endingnya dong ya. Ya soalnya emang dari telponnya itu sas banget sih. Kalau dia kan bener-bener menyalahkan dirinya si karakter yang kita mainin kan. Bisa jadi itu memang diri kita yang nggak terima dengan kesalahan tersebut atau nggak. Itu orang lain yang terkenal sama kita sih. Ya antara dua itu tapi nggak tau kenapa gue tetap kepikiran kalau itu diri kita sendiri sih. Ya lalu kan kita kemarin itu berhenti sebelum kita akhirnya bisa loncat ke dalam sumur tersebut. Makanya harusnya kita sekarang ada di dalam sumur itu. Makanya kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Oke kemarin berhenti disini. Aku loncat ke dalam sumur itu tapi berakhir di gorong-gorong. Apa? Apa yang terjadi? Apapun itu ini sih udah mulai makin-makin nggak jelas sih. Paling nggak ya disini lebih hangat lah. Oke save dulu. Oh. Langsung ada objek gini. Apa ini? Ngasih kotak. Pasti ada sesuatu. Apa itu? Sensor. Sensor. Sensor apa tuh? Pasti ada sesuatu di dalam botolnya. Kita harus cari alat buat ngambil botol itu. Oke. Apa ini? Sepertinya ada yang hilang dari situ. Apa sekarang? Apa nih? Hah? Nggak bisa. Hah? Serius? Nah, cuman ada ini kan? Nggak. 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 Ngambil ini pakai apa? Nggak. 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 Oh, jangan-jangan. Bentar. Bentuknya sih agak mirip ya. Coba-coba. Apakah ini muat? Oh pas, tapi apa yang dilakukan? Ini cuma ini doang? Emang gak nyampe itu ya? Wah ngebug ya? Masa baru awal-awal udah ngebug sih nih? Hah, serius? Oh, bedah 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 Oh Oh, sensornya buat itu Udah sehuzon aja gue nyalain kalo itu ngebug Wah, pintar juga sih Eh bentar, kok suaranya aneh? Tuh Nah itu baru tuh, kayaknya ngebug tuh Suara itunya ngulang-ngulangnya kedengeran banget coala Iya jelek gitu ya Hmm Bentar-bintar kesitu Uh Open Aku gak mau ke strum Aku harus jaga jarak Oke Gak bisa ya? Kalo dikasih itu ya malah makin Itulah Ini lemari apa nih? Sepertinya ada orang yang tinggal disini Selimut Selimut dan bantal lah Aku gak Masalah sih harusnya kalo mau tidur bentar Tapi ya jangan disini nih Oke Gue jadi sekarang Ngecek-ngecek ini itu ini Oke Sepertinya ada salah satu knob yang Hilang Oke Sama nanti kita Eh cara keluar gimana? Kita nyari Apa? Kombinasinya Ayo kita lihat Booting Rayleigh Oh ini Rayleigh ya? Apa? Komputernya Oke Reboot sukses Hmm Fail Nah terlalu geeky buat aku Oke kita gak bisa ngapa-ngapain Eh? Ada orang? Eh orang Hantu? Kok bisa ada hantu disini? Apa? Apaan nih? Hah? Kamu bisa lihat aku? Halo Kamu udah membawa aku kembali kemari Makasih ya Gak masalah Tapi kamu gak ngerti Aku gak bisa gak cukup ucapin terimakasih doang Aku tuh udah stuck terlalu lama Emang ini semua tentang apa sih? Oh Kayaknya sih Harus Kenalan dulu ya Namaku Riley Oh dia Riley Oke oke Aku scientist Dia scientist yang dengerin cerita kita Ya salam kenal Riley Kamu tau gak sih Aku tuh happy banget bisa ketemu sama kamu Kamu telah menyelamatkanku Aku lagi meriset tempat misterius ini Peraturan disini tuh berbeda Apa tuh? Disini Banyak energi-energi yang bentuknya itu gak ketahuan Dan sesuatu yang sangat Ajaib Ya aku gak bakalan Berdebat lah soal itu Aku juga udah ngeliat hal-hal yang gila Emang Ya pastinya membingungkan ya ketika Dasar dari realitas itu menghilang Bahkan Menakutkan Ya Emang-emang aku liat kamu bawa-bawa kamera ya Aku gak pernah liat orang-orang Ngegunain alat itu sih sampe sekarang Aku denger itu bisa Memindahkan barang Hmm Aku membangun alat tersebut Oh iya ya memang Eh bikin Aku membuat alat tersebut tuh untuk Mereplikasi Kebiasaan ini Sifat-sifat ini Dan sepertinya aku agak berhasil Ya aku rasa kamu pindah dengan sendirinya ya Ke other side Oke sisi lain ya Ke sisi lain Ya Seperti itulah Emang itu yang terjadi Aku kehilangan bentuk tubuh fisik aku Tapi kesadaran aku masih tetap disini Hmm Pikiran aku tuh terkejut Benar-benar pengalaman yang sangat menakutkan Ya Pastinya Ya paling gak aku sekarang udah jadi lebih konstan Dan bervariasi Dari kunjunganku Pastinya ada suatu penjelasan sih Aku bakalan cari Kebenarannya Ya aku harap kamu bisa berhasil Hmm Bisa kamu bantu aku sebagai imbal balik ya Apakah aku ditipu Aku kan harusnya nih nyari Portal objek gitu ya Atau yang mirip-mirip kayak gitu lah Dan Almarhum ayahku tuh Sedang mencoba Menjangkau tempat ini Ya pendengarannya agak-agak Gimana gitu ya Benar-benar Aku juga udah lihat banyak Variasi dari Reuni Portal itu sih benar-benar sangat menarik banget ya Sebelumnya aku juga Mention bahwa Energi disini tuh berbeda Hmm Dan kamera kamu Itu punya kekuatan untuk Mem... Mokuskan Energi yang sangat luar biasa Hanya kamera itu yang bisa membuka portal ya Oke Oke Berarti Objeknya udah ketemu dah Sampai sekarang ya paling enak Oke itu Sangat menenangkan untuk didengarkan Makasih ya Ya kita bisa saling bantu kok Ayo ikut sama aku Aku bakalan tunjukin kamu sesuatu Oke Keluar dulu Harusnya sih udah gak ada apa-apa ya Iya gak ada Yuk sini Oh kita jalan Gue pikir cut scene tadi Oke Oke speak Kok agak-agak error-error gitu ya kayaknya Kayak patah-patah gitu suara kipasnya Jelek banget ini Ya aku udah menganalisa data Dan sepertinya Ada... Energi yang cukup signifikan ya Di daerah sini Kalo aja aku bisa menemukan sumbernya Tapi Gak ada apapun disana Gak ada apapun Dengan menggunakan mata biasa Tapi kamu kan punya kamera Oke aku tau Kemana ini arahnya Kau mau aku masuk kan? Ya Emang sulit sih untuk mengakuinya Tapi aku butuh bantuan kamu Mau kan? Yah Oke luar biasa Kalo kamu menemukan sesuatu Bisa foto Untuk kasih ke aku Pasti Luar biasa Tunggu sini ya Aku bakalan matiin kipasnya Oke Iya ini suara ini gak enak banget ya Benci banget tuh Atau Ini cuma Nah Iya sih udah enggak ya Kenapa enggak Bentar gue ngecek-ngecek dulu Nah ini gue juga masih bingung nih Ngambil Botol itu Belum ada alat apa-apa sih Serius belum ada alat apa-apa Wah udah balik Oh enggak enggak aku belum masuk kok Iya iya sabar sabar Ini padahal kayu banyak ini disini Buat ngambil botol itu bisa kali Udah ya masuk Oke Langsung masuk gitu aja Super duper gelap Sampah Udah banyak sampah lagi Oh dapet players Apa? Tang ya Ini ada apa? Gak ada apa-apa Gak ada apa pun kecuali sampah Ini sih Ada sesuatu disana Aku bisa merasakannya Aku butuh sesuatu untuk melepas Apa? Tutupnya Oh iya ini Hmm? Gak bisa Hah? Lah tangannya buat apaan? Oh Apa tuh? Pas banget gua lagi gak ngeliat nih Gua tadi pengen nyobain nih Oh ini ini Jangan-jangan Bentar 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 ini Enggak Hmm 15 menit 15 menit Tangnya buat apa ya? Hah? Orangnya udah hilang? Ini kah? Oh Buat ini Bentar bentar Hah? Gak bisa juga Kita coba bicara dulu Menarik Partikel-partikel ini Melawan hukum fisika Hei What's up? Tapi gimana? Ini bukan energi kinetik Mungkin elastis Halo? Hmm Kayaknya sih juga bukan energi elastik dah Cahayanya yang bisa dilihat ini Mungkin adalah energi radian Tapi Gimana bisa Radiasi elektromagnetik membuat Warna-warnanya kayak gini Pastinya ada gelis di frekuensi dan gelombangnya Apa itu bahasanya? Gua gak ngerti Kalo fisika-fisika mah ke Fajrol aja tuh Ke Mas Fajrol Oke aku jalan deh Eh sorry 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 Gak ngedenger Gak so ngomong Lagi apa kamu? Alat ini luar biasa ya Gak pernah ngeliat alat ini nyala sebelum Kamu ngakuin sesuatu sama itu? Gak cuman lewat dong kok Dan Gak bikin aku nyaman aja Fascinating Mungkin karena kehadiran kamu itu Jadi men-trigger mekanismenya Atau Jangan-jangan itu dari kamera kamu ya Gak ngerti dah sorry Yah Biarin aku tinggalin itu sama kamu lah Sampai ketemu nanti Ini gua yakin kayak Bukan Gua pikir itu glue Oh Amazing Kata jangan-jangan gua kasih dia lagi pelayaran Oh ini Ya tapi kalo dicabut mah gak bisa Eh salah pencet Oh Oh Oke Kita dapet notnya ya Oke baik 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 Coba kita Masukin ke Apa tuh? Kasih ini Eh Eh Salah Nope Oke Nah tapi gua belum dapet Ini Cluenya Oh Tadi gua pikir Kalo bunyi yang tadi tuh Bener Taunya enggak Ini nyoba-nyoba kah? Pertama 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 Jangan lupa Pertama Pelayangan Pertama coba-coba cari clue-nya dulu deh apa ya apa ya Kayaknya dari tadi saya tidak melihat ada clue tentang itu sih Oh ini ya? Ini ke bawah, ke bawah, kiri bawah, kiri bawah, kanan bawah Atau itu kebalik ya? Bentar, bentar Susah banget melihatnya sumpah Enggak bisa Bentar, gue foto deh Soalnya yang ada arahnya itu cuma ini dulu Bentar Oke, gue foto dulu Nah, gue coba masukin kebalik ya Bentar Ih, apa sih? Auto-rotate gue nyala nih Pas gue balik, dia ikutan balik Bentar Dia tadi Berarti kalau dibalik tuh Kanan bawah, kanan bawah Kanan atas Kanan bawah Kanan bawah Kanan atas Bukan Coba ikutin arah yang ini Oh, bener gak usah dibalik Oke, oke Got it Sekarang lacia kebuka Wah, gila gak nyangka Gila Oh, screwdriver sih ini Wah, kacau sih yang ini Ini nih, di kayu yang ini nih Clue-nya Wah, pinter, pinter, pinter Yang bikin game-nya pinter ini Oke, kita buka Akhirnya terbuka Dan Saatnya merangkak Oke, kita masuk Oh Oh Oh, beda banget ini Oh, POV-nya jadi ini ya First person Feel-nya beda banget sih ini Oh, gelap buta Apa? Kok gelap buta sih? Gelap sekali Gelap gulita Kenapa gue mendadak lupa Kenapa gue mendadak lupa Oh, oke oke Tapi ya Oh Ada jumpscare Bentar, bentar Oh Oke, ada apa? Flopidis What? Jaman-jaman gue tuh Waktu kecil Aduh, gue pake lagi Wah 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 Makhluk apaan ini? Kini baru kali ini gue ngeliat makhluk disini Apa-apaan ini? Oh Oh Who goes there? Siapin disana Kok ini Malah Ngingetin gue sama tes-tes-tes lagi ya Tes-tes-tes dibalik atau diajak ya? Kok gue lupa? Aduh Aduh Why Are you here? Kenapa kamu disini? Aku itu berbicara Sorry, sorry Aku gak paham Help me Oh kamu Ngomongnya balik ya? Iya Apa yang kamu mau? I'm in pain Aku Dalam Kesakitan Please Help me Save me free Bebaskan aku Tiba-tiba ada makhluk kayak ini Eh Bentar ini apa? Tumornya Ah berguna Tumornya hilang Ah Sakit sekali Ah sorry, sorry aku coba ya Ah tumor Tumor Bapaknya ya Make it stop Bakti bertahan ya Eh salah Bukupnya yang meninggalkannya tumor Wah Hilang Apa yang terjadi sebenarnya? Eh Kok gue Nggak ngertiin sih? Apa? Ekspresinya berubah menjadi Lebih tenang sekarang Aku harus bawa ini ke Riley Oke kita dapet topeng Tapi itu siapa ya? Wah Tiba-tiba masih gelap Gini Udah nggak ada apa-apa kan? Tadi gue pikir Bokapnya Soalnya itu tumor Gue nggak tahu si bokapnya meninggal karena apa Ini Unik sih yang ini Bagian ini Oke Soalnya kan dia pixel art Terus bikin POV gitu jadi Jadi beda aja Lopi disk ya Kita bawa ke Riley berarti Apa namanya? Bokap Eh Orangnya udah hilang Ada yang gue bisa pakai nggak? Ya nggak bisa lah Tadi gue mau ngomong apa ya? Lupa Oh iya Tumor Wah Apa itu kesakitan bokapnya ya? Maksudnya itu Apa? Penggambaran gitu Speak Coba Oh kemari Hai Riley Tolong Terima maafku ya Tentang antusiasma aku tadi Sekarang Kasih tahu aku Kamu menemukan apa? Aku udah nggak sabar Aku nggak tahu apa yang aku lihat tadi Tapi Bakalah lebih Gampang kalau aku nunjukin aja Oke Aku disini siap Mendengarkan Kita kasih floppy disk dulu mungkin Halo Riley Aku ketemu floppy disk nih Siapa tahu ini punya kamu Oh Nggak sadar aku salah naro Kamu pegang aja dulu Oke Oke Topeng Lihat deh topeng ini Kamu nggak akan bercaya apa yang terjadi Udah lah cukup Jangan Tis-tis kayak gini lah Kasih tahu aja yuk Oke Biarin aku Kasih tahu kamu semuanya Oke Luar biasa Topeng itu Foto itu Dan makhluk itu Dan Kamu beneran Ngijinin untuk Nginjemin ini semua Untuk study aku Wah kamu bener-bener penyelamat ya Hei Itu keren Lagian juga alat-alat ini Eh barang-barang ini tuh nggak ada gunanya buat aku Mudah-mudahan sih berguna buat kamu ya Pastinya Sekarang aku kayaknya Sekarang aku kayaknya bakal ngecek ini ke tempat aku sendiri Mungkin masih ada sesuatu di sana Ya Good luck Riley Orangnya menarik Oke berarti jangan-jangan floppy disknya buat ini Kita coba Oh betul-betul seperti yang dimiliki oleh ayahku sebelumnya Aku yakin sih ini drive-nya floppy disk ya Oke kita masukin aja Apa selanjutnya Ini logo Petirnya itu bikin gua salfok dah Gua pikir itu ada sesuatu gitu Oke kita coba booting Sakses Oke sukses Oh apa nih Oh dikumpulin kah Cuma ini geraknya aneh banget ya Status warning Oh disconnected Oke Sekarang Apa Listriknya udah padam Iya Mati listrik lagi Oh berarti kita bisa ke itu Wait wait Kita bisa ke pintu sebelah Harusnya udah gak ada listrik disini Oh iyalah lagi Kamu ngikutin aku ya Enggak kok Tinggalin aku Mungkin aku bisa bantu Enggak kamu gak bisa bantu Enggak ada seorang pun yang bisa Kenapa Pastinya kan ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk kamu Kamu gak akan mengerti Cobalah Udah jangan peduliin aku Kamu harus mengizinkan aku untuk menghilang Sarabah Ini dia sih apa sih sebenernya Muncul muncul mulu Aku Merasa gak enak sih sama dia Kenapa dia gak butuh bantuan aku ya Enggak ada yang bisa aku lakukan kah Oh jalan keluar Enggak nyampe Enggak nyampe Tangganya Enggak ada tombol apapun Mungkin ini tipe-tipe yang pembaca kartu ya Oke Enggak ada apa-apa Bagnet Oh itu buat botol kah? Enggak ada surat lagi nih Oke Oke Oh gue pikir ini isi surat ya Aku harap aku bisa melakukan sesuatu untuk dia Jadi Dia emang agak ketakutan gitu sih Hidupnya kayak gak tenang gitu Sebenernya ini orang yang sama tuh Beda ya Kita ke Botol Ini kan Iya Oke Bagnet Akhirnya Padahal di daerah situ ada Kayu juga Perasaan itu juga bisa diginiin Yang pake triplek Eh triplek kayu Kita liat dalam botolnya Ada keycard Orang mana yang naruh keycard di dalam botol Ini buat apa ya? Aduh Aduh Misalkan kan ini arahnya ke sini nih Tapi ada sesuatu yang terjadi di daerah sana gitu Harusnya sih enggak ya? Apa mau gue coba? Coba dah Kan ini juga mau jalan keluar Keycard Mudah-mudahan berguna Oke Bisa Sekitar naik Akhirnya Saat yang terkeluar dari tempat ini Aku enggak tahu apa yang akan menunggu aku di depan sana Tapi aku enggak sabar pengen lihat matahari Hanya satu jalan untuk mengetahuinya Oke Abis ini kayaknya gue Udah dulu Bener kan? Pasti kamu ngerasa bebas ya Kamu bisa keluar dari gorong-gorong itu Ini error kah? Kok detak Detak apa? Detak jam Ya detak jam ya namanya Bunyinya jadi kayak gini Coba gue Iya error Tau lah Ya melihat Cahaya matahari bersinar dari atas Dan aku bisa mencium Wangi bunga Rumput Dan Tumbuhan Pohon Aku enggak tahu Apa yang harus di ekspektasikan Tapi ya itu Cukup bikin aku semangat sih Ya aku bisa bayangin Aku cuma benar-benar bingung aja Ada saintis yang Ngomong kalo disana tuh ada Bentuk-bentuk Energi yang berbeda Dan Kamu tahu kan? Aku tuh benar-benar nggak tahu apa-apa tentang hal tersebut Gimana caranya coba aku ngarang Soal hal itu Iya menarik memang Dan Ada Makhluk berbentuk laba-laba dan juga topeng yang dia pakai itu Apa-apaan itu Sayangnya Aku nggak tahu apa yang harus aku respon gitu Kamu sepertinya sih Benar-benar Peduli sama Bagaimana pikiran itu bekerja ya Dan itu Benar-benar kekuatan buat kita Maksudnya apa? Atau mungkin kamu mengalami Sesuatu yang jauh lebih dari itu Pada akhirnya Kita juga nggak tahu apa-apa tentang universe ini kan Ya kata-kata yang bagus Aku sih cenderung Untuk mempercayai bahwa ada penjelasan logik dibalik semua ini Wah gua banget tuh Gua suka yang kayak gini-gini Mungkin Aku bakalan Jadi terlihat bodoh kali ya Dan Dari poin ini Aku nggak peduli Ya emang lebih baik untuk open-minded Ya Sepertinya kamu semangat ya untuk melanjutkan ya Kalau aku nggak salah Kamu benar kok baca aku Eh wait Oke Tau-tau ini aja Langsung tutup mata Nggak kasih aba-aba Tiba-tiba Sangit semangatnya kayaknya sih Yah Tadi Cukup seru ya Terus Kita juga ketemu makhluk yang aneh banget Terus dia bawa-bawa soal tumor Gua nggak tahu apa Mungkin gua kepikirannya dia tuh Interpretasi penyakit yang dialami sama bapaknya sih Makanya Apapun yang dialami ini Kayaknya sih apapun yang Di dalam diri si karakter kita itu tuh Merasa bersalah atau gimana lah Kayaknya sih arahnya ke situ sih Jadi Bukan masalah lucid dream Atau Masalah supernatural Atau mistis Kayaknya ya Gua nggak tahu sih Tapi kalau sudut pandang gua sih Melihatnya ke arah situ Di sini juga ada beberapa kali error audio Gua nggak tahu apakah ini cuma terjadi di switch Atau juga terjadi di konsol lain Tapi itu cukup mengganggu dan nggak enak sih Untuk didengarnya Tapi ya kalau secara gameplay sih aman-aman aja semua Tapi kalau lu main ya sambil denger Bener-bener fokus Itu kayak kurang enak Ya gitu aja Kita ketemu lagi di next part-nya ya Kita nggak tahu mau kemana Yang pasti kan kita udah bebas dari tempat aneh tersebut kan Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax